Kurang dari sepekan Hari Raya Idul Adha sejumlah pedagang hewan kurban musiman bermunculan di jumlah trotowar jalan Ibu Kota. Pedagang mengeluhkan sepinya pembeli lantaran pembatasan PPKM Darurat. Dan berikut laporan Vito Erlangga serta Juru Kamera Yudi Rizaldi. Ya baik pemirsa, kurang dari satu minggu jelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari, sejumlah pedagang hewan kurban mulai membanjiri sejumlah tempat di wilayah Ibu Kota. Salah sebetulnya di tempat di mana saat ini saya melaporkan yaitu di sebuah jalan trotowar di Kramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah lapak, nampak sudah digelar dan mereka merupakan mayoritas adalah pedagang hewan kurban musiman yang menjajakan aneka hewan kurban. Tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah pedagang pihaknya menyebut dalam masa PPKM Darurat ini mereka tetap menggelar lapak dagangan. Namun berdasarkan pembukaan lapak sudah beberapa hari ini pihaknya mengaku terjadi kepenurunan omset hingga 50% lebih. Bahkan sejak awal didikakannya pada lima hari yang lalu dari pihak pelapak sendiri belum memperoleh pembeli hingga 50%. Jika biasanya H-4 ini merupakan puncak banyaknya warga yang ingin melakukan pembelian hewan kurban namun hingga saat ini pembeli masih sepi. Dari Jakarta, Sito Erlangga, Indras Gabudi, Yudi Rizaldi, AYES, Kelaporkan.